Wow, parfum ini cocok banget untuk wanita-wanita yang feminim dan juga lembut. Mau tau parfum apa? Check it out! Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng channel Kang Parfum. Yo guys, seperti biasa gue bakal ngebahas parfum-parfum terbaru dan juga yang wajib kalian coba. Nah men, sekarang itu bakal gue bahas itu parfum untuk kaum wanita. Karena banyak juga nih kaum teteh-teteh yang request di kolom komentar. Kang, parfum cowok mulu kali-kali lah parfum cewek yang bikin cowok nempel ataupun bikin cowok itu selalu nyaman deket kita. Menurut gue pribadi sih teh, kalau cowok mah gak perlu wangi teh. Asalkan ceweknya manja ke cowok, cowok pun lengket. Apalagi dipakai parfum, aduh itu bahaya. Nah itu pasti lebih tambah lengket lagi. Nah disini udah gue siapin men. Item yang cocok banget untuk teteh-teteh ini yang buat bikin memanja cowok kalian ataupun perkesangan kalian. Nah gue itu bakal nge-review dari parfum apa, karakternya kayak gimana bakal gue bahas sekarang. Tapi sebelum gue bahas parfumnya itu, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Supaya gue lebih semangat lagi bikin video dan juga gue lebih memiliki banyak ide-ide baru dalam video gue selanjutnya men. Nah untuk kaum teteh-teteh, jadi requestannya bakal saya bahas sekarang, yaitu Kang tolong dong, reviewin parfum yang bikin cowok kita ataupun pasangan kita nyaman. Nah simpelnya gini teh, kalau cowok itu sukanya itu kesan ceweknya itu yang feminim dan juga lembut. Jadi di saat cewek itu lembut dan juga feminim, cowok mana sih istilahnya yang gak gerget ataupun pengen ngigit. Apalagi pakai parfum ini. Nah yang bakal gue bawa itu sekarang itu adalah parfum buat teteh-teteh. Namanya itu Guest Pink. Guest Pink ini adalah parfum jadul sebenarnya. Hampir semua orang itu tahu istilahnya yang udah pernah pakai parfum ataupun yang mengenal parfum. Denger nama Guest Pink ini gak aneh gitu. Mungkin tapi teteh-teteh juga kan bingung. Kang Guest Pink itu sebenarnya aromanya kayak gimana? Nah karena banyak produsen parfum juga, banyak produk parfum sekarang yang bermunculan. Jadi walaupun namanya satu Guest Pink itu memiliki puluhan aroma men. Jadi perlu kalian ingat. Walaupun itu nama sama, tapi kalau beda grade dan kualitas itu aroma beda seribu persen. Nah Kang Guest Pink yang bener-bener aromanya kayak ori ataupun yang premium itu yang gimana? Nah disini bakal gue bahas men. Nah Guest Pink itu dia aromanya itu smooth men. Jadi lembut. Nah buat teteh-teteh-teteh banyak banget ya. Jadi buat teteh-teteh yang istilahnya suka aroma lembut bikin manjat cowok kalian. Guest Pink ini cocoknya. Nah karakternya kayak gimana sih Kang biar gue tau Guest Pink premium itu. Nah Guest Pink itu memiliki aromanya itu jasmin men. Jadi aromanya itu adem di hidung. Kalau kata kaum pria itu dia aromanya itu menthol ataupun sitrus. Tapi untuk kaum wanita itu dia biasanya itu jasmin. Aromanya itu jadi bunga-bunga jasmin gitu. Dan juga ada aroma red berry-nya. Red berry-nya itu manis banget. Jadi mungkin kalau yang sekilas diom si Guest Pink ini pasti bilangnya. Kang kok aromanya kayak permen golali gitu. Tapi dia ada dingin-dinginnya. Ada adem-ademnya di hidung emang. Jadi kalau yang istilahnya ambil gak mau ribet ataupun ambil simpelnya. Jadi si Guest Pink ini aromanya itu kayak permen tapi lembut dan juga adem di hidung. Jadi ada sitrus. Sebenarnya itu bukan sitrus ataupun menthol. Jadi itu-itu kandungan aroma si jasmin itu. Tapi mungkin orang itu nganggapnya itu aromanya itu seperti sitrus ataupun menthol. Untuk permennya itu sebenarnya itu aromanya itu adalah aroma red berry. Bukan aroma permen. Tapi ambil simpelnya gitu aja. Biar kalian istilahnya mah tau bayangan. Atau kalian bisa berimajinasi aromanya itu kayak gimana gitu. Jadi gue beberin secara simpelnya. Jadi si aroma si Guest Pink ini aromanya itu smooth, dingin di hidung dan juga sedikit manis ataupun red berry. Nah kangen itu cocoknya gimana? Ini kan aromanya itu kan smooth, lembut. Otomatis kalau misalkan saya aktivitas di bawah matahari ataupun di bawah terik matahari itu tahan lama enggak. Enggak perlu kalian tahu. Tahan lama atau tidak itu tergantung dari produk dan kualitas main. Jadi percuma kalau misalkan kalian pakai parfum yang istilahnya strong menyengat tapi kualitasnya lokal ataupun grade yang biasa aja. Itu tetap istilahnya cuma keras di awal, ujung-ujungnya loyo men. Tapi kalau yang premium itu kan dia setara dengan ori ataupun dengan kemiripan aromanya itu bener-bener sama banget dengan asli gitu 99% lah ya. Nah dia aromanya pun ketahanannya sama men. Jadi walaupun si parfum itu lembut tapi dia di pakaian kalian itu bakal selalu nempel jadi enggak mudah pudar gitu loh guys. Terus banyak yang bilang juga kan apa mungkin ini tuh karena pakai alkohol atau campuran? Enggak men sekarang logikanya gini aja ya parfum yang awet itu bukan berdasarkan murni men. Harga yang istilahnya harga yang jutaan pun seperti bakarat ya istilahnya yang semua orang itu tahu bakarat paling mahal. Nah itu dia pun pakai campuran men. Jadi dia enggak murni enggak ada parfum brand-brand terkenal pakai murni. Kok bisa awet kan? Karena apa? Karena kualitas. Jadi jangan salah sangka jangan kalian berpikir murni itu pasti awet dan campur itu enggak awet. Enggak semua itu balik lagi ke kualitas ya. Jadi ingat kualitas nomor satu enggak penting itu campur ataupun racik ya. Yang penting kualitas men. Kalau misalkan kalian pakai grep lokal walaupun murni percuma. Enggak ada yang tahannya. Nah jadi buat teteh-teteh nih solusinya kalau istilahnya pengen cowok kalian nempel ataupun lebih lendot-lendot ke kalian gitu. Dengan karakter aroma yang manja dan juga lembut dan agak manis itu pakai gues pink. Jadi ketika kalian bareng pasangan kalian pasti si A.A. tuh cowok kalian tuh nyium. Nih cewe gue pakai perfume apa sih kok manis banget gitu kan. Istilahnya manis itu disukai semua orang. Jadi si cowok kalian itu malah makin betah ataupun makin nempel dengan kalian. Nah ini juga cocok dipakai outdoor. Malah gue saranin banget buat outdoor. Karena apa? Karena kalau yang aromanya manja terlalu keluar ataupun terlalu strong seperti bubble gum gitu. Itu dipakai siang hari emang aromanya keluar. Tapi bikin ilfil orang guys. Jadi ketika lu kena terik matahari udah kepala pusing panas. Lu nyium bau permain karet gimana sih enak gitu loh guys. Jadi ibarat kata lu seperti lu ada di dalam angkot bau minyak angin gitu lah. Sama seperti aroma manis yang overpun itu gak bisa dipakai outdoor walaupun itu tahan lama. Tapi gak cocok karena bikin ilfil yang nyium ataupun orang sekitar lu. Jadi orang sekitar lu nyium ini wangi apaan sih manis banget puyeng banget kan itu gak banget. Nah untuk si gues pink ini ini cocok dipakai outdoor. Karena apa? Aromanya itu smooth gitu lembut. Jadi gak over gak bikin hidung orang lain itu terusik dengan aroma lu gitu. Malah orang lain itu nyaman. Nah tau untuk indoor gimana? Untuk indoor malah lebih fresh ini. Jadi untuk outdoor jatuhnya smooth. Untuk indoor jatuhnya fresh. Karena apakah gak ada terik matahari. Jadi keringat kalian pun berkurang gitu. Gak terlalu banyak keluar otomatis si parfum itu makin nampol. Makin keluar aromanya. Nah jadi itu dia solusi buat teteh-teteh yang pengen cowoknya makin nempel. Ataupun makin lengket pake aja si parfum gues pink ini. Walaupun aroma jadul. Tapi dia tetep berani ditandingi dengan aroma-aroma sekarang. Dan itu pun bisa jadi ciri khas men. Jadi ketika lu pake parfum jadul itu bisa jadi ciri khas lu. Kenapa? Karena sekarang itu lebih banyak itu kiblatnya itu ke produk-produk terbaru. Jadi produk-produk lama itu banyak ditinggalkan. Jadi makin jarang yang pake. Otomatis orang pun bakal kepo. Ini wanginya aneh kok. Biasanya gue nyium aroma bakarat lagi. Bakarat lagi kok ini aroma aneh gitu. Itu aroma baru tapi enak diidung parfum apa. Jadi dia gak bakal nyangka lu itu pake parfum jadul. Nah jadi teteh coba aja parfum ini. Gue jamin cowok kalian ataupun pasangan kalian makin lengket dan juga makin ngijit ke kalian. Nah untuk yang baru nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Karena bakal masih banyak banget review-review parfum gue lainnya. Nah mungkin banyak juga yang pengen nyoba. Kan gue pengen dong nyobain racikan lu ataupun produk yang lu pake. Silahkan klik di link deskripsi. Disitu ada Tokopedia, Whatsapp, Shopee, Instagram. Disitu semua ada lengkap. Jadi tinggal kalian pilih aja. Mau parfum mana ataupun mau parfum yang gue review sekarang. Itu ada linknya di deskripsi. Tinggal kalian klik. Simple tinggal beli. Dan rasakan sensasi dari Kang Parfum. Insya Allah mual gagal dan yakin HD. Itu aja bareng Kang Parfum. Dan juga bareng si gue Spink. See you next time. See you next time. Bye bye.